Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Modik Natal telah tiba, ratusan penumpang kapal perintis berjubel naik ke kapal. Tiga warganya tewas, kerukunan keluarga Sulawesi Tenggara minta pelaku pembantaian ditangkap. Pemkap Merauke gencar menggelar pasar murah, mencegah naiknya inflasi. Tiga tahun ke depan, Merauke akan memiliki gedung DPRD yang baru. Gedung akan dibangun lebih besar dan mewah, serta berlantai tiga. Gedung DPRD yang lama akan dibongkar, dan aktivitas anggota Dewan untuk sementara akan dialihkan ke gedung Arkilaus di Jalan Mandala yang dikontrak untuk kegiatan Dewan. Karena merupakan aset daerah, pembongkaran gedung lama dilakukan sesuai dengan aturan dengan penadatanganan berita acara oleh dinas PUPR. Pembangunan gedung DPRD baru menelan biaya sebesar Rp97 miliar yang bersumber dari APBD Merauke. Kita membiayainya selama tiga tahun. Nilainya berapa Pak? Nilainya kurang lebih Rp97 miliar. Jumlahnya dibagi dalam tiga tahap, tiga tahun. Tiga tahun ya? Nah ini berapa lantai rencananya Pak? Ada yang tiga lantai, ada yang dua lantai. Nah dana pembangunan ini diambil dari dana mana sumbernya? Tentunya dari APBD ya, karena ini aset APBD. Jadi diambil dari dana APBD tentunya dengan kita melihat ruang, ruang daripada anggaran yang bisa kita fungsikan. Ada beberapa aset daerah yang memang seperti kantor DPR, terus ada beberapa kantor dinas yang kita sudah harus berpikir untuk harus ada pembangunan baru ya, karena sudah cukup lama kalau kita lihat dari segi konstruksinya. Pembangunan gedung baru Dewan dilaksanakan dalam tiga tahap. Gedung DPRD Merauke memang sudah lama berdiri dan dinilai sudah tidak memadai untuk kegiatan anggota Dewan sehari-hari. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 19 klub sepak bola khusus usia 23 tahun ambil bagian dalam kejuaraan sepak bola yang digelar Korep Merauke. Kejuaraan sepak bola ini dilangsungkan untuk mencari bibit pemain sepak bola untuk dibina hingga menjadi pemain profesional. Turnamen ini dibuka secara resmi dan Rem 174 Animti Wanianggap, Brigjen Reza Pahlevi dengan dimeriahkan tarian adat. Turnamen ini diharapkan terlahir bibit-bibit baru atlet sepak bola yang berprestasi, dapat membentuk karakter generasi muda kita yang tangguh, percaya diri, loyalitas, mandiri, dan sportivitas. Dengan tersenggaranya turnamen sepak bola ini, saya berharap kepada seluruh tim agar menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam pertandingan sepak bola ini. Sehingga eksistensi kegiatan ini semakin berbobot dan berkualitas, serta dapat menjadi barometer untuk mengukur keberhasilan pembinaan olahraga yang dilakukan selama ini, ciptakan semangat kebersamaan yang baik antara sesama klub. Ketua Panitia Charles Gomar mengatakan kejuaraan ini merupakan ajang bagi pemain untuk melangkah ke kejuaraan yang lebih besar, yakni Liga 3 PSSI. Rem 174 Animti Wanianggap di tahun 2022 ini dikutu oleh 19 tim, di mana kita lakukan event usia 18 tahun yang kita prediksi jika akan bermain nanti di Liga 3 Indonesia, di mana dibatasi umur 23 tahun. Sehingga dari hasil pertandingan ini kita akan melakukan alian scouting, yang mana bisa kita siapkan sebagai jangka tim di dalam menghadapi Liga 3 Indonesia. Laksanam event ini akan berlangsung dari hari ini hingga Januari 2023. Dan saudara-saudara, bola sudah dikutu, datang lagi dari putra asfak, masih menguasai bola, ada nomor 9 di sana, masih kubatkan dia, saudara-saudara, putra asfak, masih menguasai bola, nomor 14, namun dapat saja dinebut oleh pemain dari PSSI. Turnamen ini akan berlangsung hingga Januari 2023 dan pertandingan antara PS Yele Masu melawan PS Raja Wali, menjadi laga perdana kejuaraan ini. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata saya Yunru Paran bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!